Intro Mendapat kejutan di hari ulang tahun pastinya menjadi momen yang spesial. Apalagi jika kue ulang tahun dan lilinnya juga ikut meramaikan suasana. Bikin bahagia deh pokoknya. Selamat ya! Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sungguh dan bahan bakar padat mudah terbakar. Lilin sudah digunakan bangsa Mesir sejak 3000 tahun sebelum masehi. Selain untuk menerangi kegelapan, lilin juga digunakan dalam berbagai ritual adat dan keagamaan. Lilin bahkan menjadi bahan untuk membuat karya seni berupa patung tokoh-tokoh ternama. Dalam film House of Wax yang dirilis tahun 2005 lalu, Pangerian justru terjadi karena patung lilin yang dibuat mengorbankan nyawa manusia. Ternyata lilin bisa bikin senang, juga bikin horor ya. Takut kalau misalkan pemanggilan horor halus tuh kayak berasa banget kayak misalkan ritual-ritual yang pake lilin kayak gitu tuh. Ntar pas lagi skinnya gelap aja nih. Terus tiba-tiba tuh kayak misalkan suka ngagetin itu sih efeknya yang kerasa di aku jadi jumpscare. Bikin jumpscreennya tuh kerasa ada kayak gitu sih. Takut sih, takut tiba-tiba setan yang muncul gitu. Kurang tau juga ya kalau misalnya itu arahnya kemana, bisa dibuat ke mistis atau cuma kayak dibuat pendukung film aja gitu. Bangsa yang tercatat paling awal menggunakan lilin adalah bangsa Mesir dan Cina. Lalu menyebar ke seluruh dunia. Ketika itu, lilin terbuat dari lemak hewan atau sarang lebah. Pada masa dinasti Tang di abad ke-8, lilin menjadi bagian penting dalam perayaan pernikahan tradisional Cina. Menyalakan lilin adalah simbol dari malam pertama bagi seorang gadis. Bangsa Romawi kemudian menerapkan standar pembuatan lilin di Eropa. Lilin lalu menjadi bagian dari festival cahaya yang diawali dengan ritual pengorbanan di Kuil Saturnus. Pakai artinya sudah sangat tua sekali. Manusia mengenal lilin bukan cuma sebagai penerangan, tapi juga kemudian sebagai sarana untuk menyampaikan doa-doa yang sifatnya sakral atau yang sifatnya profan, yang sifatnya keagamaan maupun yang bukan. Lilin bisa dipakai untuk membantu pertama-tama berkomunikasi dengan ruh leluhur atau arwah. Tentu saja ketika suasananya menjadi suasana gelap, bukan suasana terang-benderang seperti siang. Jadi kalau tradisi eksorsisme atau pengusiran atau penolak balaan itu dengan lilin memang sudah dipakai lama. Ritual cahaya bangsa Romawi ternyata dilakukan juga di Persia untuk memuja Dewa Matahari. 14 lilin merah dan putih dinyalakan di atas altar sebagai simbol penghormatan. Ketika agama Nasrani menyebar, simbolisasi dari ritual tersebut diserap. Pada abad pertengahan, sebuah lilin besar dinyalakan sebagai perwujudan dari bintang Bethlehem. Sementara bagi masyarakat Cina, lilin menjadi bagian penting dalam ritual adat dan kepercayaannya. Lilin dalam setiap upacara persembayangan orang-orang Tionghoa memang terlihat selalu ada. Dan ini sudah digunakan ribuan tahun yang lalu. Sejak sebelum para nabi lahir, masa lalu tidak ada yang namanya alat penerangan listrik dan lain sebagainya itu menggunakan getah dari pohon-pohon yang ada, pohon yang bisa dijadikan sebagai alat penerangan. Nah, kemudian berkembang menjadi minyak para apin. Dan ini digunakan oleh masyarakat-masyarakat Tionghoa. Memasuki abad ke-19, orang Eropa mulai mengenal asam setiarat yang berfungsi mengganti lemak hewan sebagai bahan baku lilin. Model lilin inilah yang kemudian dipatenkan sampai sekarang. Harga lilin menjadi lebih terjangkau. Tak banyak yang tahu, jika budaya meniup lilin pada kue ulang tahun, sebenarnya sudah dilakukan sejak Yunani kuno. Bukan untuk merayakan hari kelahiran, tetapi sebagai bentuk pengujaan pada Dewi Bulan Artemis. Itu dari Eropa. Jadi, kira-kira kita memuja Dewi Artemis atau Dayana itu, lalu meniup lilin harapannya doa-doa kita terbawa oleh asap lilin itu sampai pada Dayana. Atau sampai pada Dewi Artemis itu. Mungkin pada kasus-kasus terakhir, ketika ada bencana duka cita masal, manusia kemudian rame-rame juga menghadirkan lilin sebagai tanda duka cita yang mendalam pada korban-korban itu. Artinya, sebenarnya lilin ini bisa dijadikan sarana apapun untuk mengungkapkan hal-hal yang memang diinginkan manusia. Baik suka ataupun duka. Dalam mitos Nusantara, penggunaan lilin kerap kali dikait-kaitkan dengan ritual pesugihan kepada siluman babi alias babi ngepet. Ritual ini memiliki syarat untuk terus menjaga nyala lilin agar orang yang berubah menjadi babi tidak tertangkap atau diketahui orang. Tak jelas sejak kapan mitos tentang lilin dan babi ngepet mulai muncul. Namun kabarnya, praktek sesat dalam mencari kekayaan ini sudah dikenal sejak lama. Khususnya di daerah-daerah pedesaan Pulau Jawa. Warga Depok bahkan pernah dihebohkan dengan isu babi ngepet di tahun 2021 lalu meski ternyata hoax belaka. Kasus babi ngepet ini akhirnya berakhir di kepolisian. Munculnya fenomena pesugihan dan lilin tadi itu sebenarnya adalah bentuk kritik kaum proletar, kaum rakyat jelata, umumnya yang burutani, pada suasana desa yang kemudian keseimbangan kekayaannya tidak terdistribusi merata. Ada orang kaya menonjol, umumnya para pedagang dan pedagangnya tertentu, atau kemudian tuan tanah, orang kaum proletar, kaum buruh yang lain itu lalu kemudian mengasosiasikan bahwa kekayaannya itu didapatkan dengan cara-cara yang mistik. Dengan misalnya tadi babi ngepet, dengan punya tuyul, atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya itu bentuk respon sosial dari distribusi yang tidak merata pada masyarakat. Bagi masyarakat Tionghoa, lilin adalah simbol penerang hidup dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Ketika perayaan Imlek, lilin-lilin berwarna merah akan dinyalakan hingga perayaan Imlek berakhir. Harga lilin Imlek ini bervariasi, mulai dari 7 ribu rupiah yang kecil sampai 1,7 juta rupiah yang ukuran besar. Warna merah pada lilin adalah warna khas Imlek yang dianggap memiliki daya untuk mengusir roh-roh jahat. Biasanya penggunaan-penggunaan lilin, pemasangan lilin di kelenteng-kelenteng atau di bio-bio itu ada tulisan. Tulisannya apa? Tulisan nama mereka yang pasang. Misalkan nama saya, ditulis nama saya, terus di baliknya nama itu, itu ada harapannya juga. Ditulis harapannya apa? Supaya ini sebagai simbolik bahwa di dalam tahun ini, dari awal tahun sampai akhir tahun, itu kita mendapatkan sebuah berkah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya, masyarakat Yonghoa akan menyumbangkan lilin ke vihara untuk menyalakan selama perayaan Imlek. Hal ini tentu saja membawa berkat tersendiri bagi para pembuat dan penjual lilin seperti Antonius. Usahanya kebanjiran pesanan, aneka ukuran lilin laris terjual bahkan yang harganya puluhan juta rupiah. Bagi Antonius, lilin membawa aura positif untuk ketenangan jiwa, sekaligus juga menjadi sumber rezeki yang berlimpah setiap tahun. Kita pasok lilin ini kebanyakan kelenteng. Kelenteng untuk wilayah Tangerang sama rangkas di dunia. Kalau yang kecil ya lilin satu kati, dia sekitar satu hari, hari kedua ya habis. Tapi kalau lilin yang besar, 500 kati, dia sekitar tiga bulan, non-stop. Sebenarnya kita nggak usah kita produk lilin juga ya. Kita kalau untuk mencari ketenangan, kita lagi pusing atau lagi mana, genung. Kita main lilin aja juga masih bisa, bisa tenang. Sub indo by broth3rmax